Ini pokoknya dalamnya biji, loba-loba siki Dengar-dengar katanya masih ada banyak binatang buas ya? Ada sih, masih Apa itu? Kalau disini macan dahan yang ada Tuhan itu menciptakan manusia dan seisinya Termasuk yang tidak dapat terlihat oleh kita Am, am, am Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Youtube Aki Aki Loba Gaya Di part 2 masih berada di daerah Curug Cimanggu Dusun, Banjarsari, Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran Nah, masih sambil menikmati alam, pinggir sungai Kita lanjut Jangan kemana-mana ya Ikutin Aki Aki terus Oke, kita prepare kembali perjalanan Untuk melanjutkan lagi ke arah hulu sungai Kita lagi prepare nih di belakang Sebentar lagi kita jalan Ayo, kita jalan lagi No, let's go Let's and go Berarti jalannya Kita masih berjalan melintasi sungai Ayo, kita harus berjalan melintasi sungai Ayo, kita harus berjalan melintasi sungai Ayo, kita harus berjalan melintasi sungai Disini di sampingnya, samping sungai itu masih ada rotan yang gede-gede nih rotannya Lagi Lagi Kita masih mau melintasi sungai Ya, kita masih mau melintasi sungai Kita masih mau melintasi sungai Terus lagi di bawah Eh, di atas selamat menikmati nah ini pinggir sungai ada banyak pohon kopi ini kanan kiri kita masuk pohon kopi kopinya sudah mulai berbuah masih hijau-hijau yuk kita jalan lagi nih kang fiak kita kan sudah di kebun kopi kopi nih kita dari sungai dari air terjun naik ke atas kita terpisah dengan gugum dan teh dewi teh dewi diantar sama kang toni ya nah ini di depan kita itu di depan kopi itu bekas apa tuh tadinya kang dulunya ini bekas sawah jaman dulu bekas sawah jaman dahulu cuman sekarang berhubung airnya berkurang airnya berkurang karena banyak hutan yang banyak hutan yang dibikin lahan akhirnya jadi kebun kopi akhirnya jadi kebun kopi oke padahal disebelah sananya hutan lebat sekali ya waktu masih SD saya ini tahun 2002 lah masih sawah ini oke coba lihat ke depannya ada sawah bekas sawah nah ini lahan sawah dulunya itu dibawahnya sungai sekarang udah jadi kebun kopi nah saya di belakang sekarang ini kanan kirinya masih banyak pohon yang gede-gede mungkin disisain untuk bisa bertahan disini menahan air karena kemungkinan kalau tidak ada pohon disini akan banyak terjadi longsor karena konstur tanahnya ini tanah tanah merah jaga hutan kita untuk kelas tarian nah kita udah ke puncak lagi ke titik asal tadi nah di depan kan ada hutan tuh denger-denger katanya masih ada banyak binatang buas ya ada sih masih apa itu kalau disini macan dahan yang ada kayak macan tutul gitu ya tutul kalau macan dahan sih agak kecil dari tutul macan dahan namanya ya kalau yang gede mah udah gak ada sekarang tapi kadang-kadang terlihat gitu sama warga atau iya kadang-kadang ada sering tapi memang disini jauh ya ke rumah warga ya jadi mereka tetap berada di habitatnya ya masih ada habitatnya makanannya masih ada makanannya masih ada oke lah oke eh kang Tia kita lanjut lagi oke siap perjalanan siap ayo kang Tane oh masih halo nah ini hutan-hutannya yang harus kita jaga karena karena ini merupakan penahan sumber air untuk kehidupan pengandaran masih punya hutan yang harus kita jaga ya semoga semuanya bisa menjaganya disini masih banyak habitat yang perlu dilestarikan selamat menikmati Nah jadi di tempat yang tadi saya kunjungi itu Masih banyak pohon-pohon gede Ini mudah-mudahan masih bisa diwariskan Buat anak cucu kita nanti Pada saat perjalanan pulang Ini ada anggau Buntun pak Ada dengan sawah Menuju istirahat pak Oh sawahnya ini Model terasering Nah teman-teman Saya mampir dulu ke sawung nih Ketemu sama Bapak yang sedang istirahat Saya terpersona soalnya ini dengan sawah yang Uh Pangandaran punya nih Ini berada di Dusun Banjarsari Desa Selasari Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Bapak pamit Assalamualaikum Oke Kita lanjut Perjalanan menemui teman-teman Yang sudah duluan Aki-aki lo bagai ama Biasa weh Tolok heor Nah dari kejauhan teman-teman yang dari depan Tadi Terlihat Lagi beristirahat Perjalanan pulang Di sawung nih Oh Ini masih Banyak sawah yang Cantui Cantui Itu masih ke atas sawah Ini ada dangau Kita istirahat lagi disini Nah Teman-teman sedang Beristirahat lagi Nikmati udara segar Disana ada hutan Kita ngobrol-ngobrolin disa Ngobrolin apa coba Ngobrolin Curug Cimanggu Apa yang bakal kita omongin nih Jeng-jreng 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 Bere buah Anu jerona loba biji Bersana orang sekerja diberi buah anu jerona loba biji Oh segera Jeng-jreng 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 Dalamnya biji Loba Loba Siki Nah kita sudah disawun ini kita ngobrol Oh ini hari ini kita sudah dari Curug Cimang yuk diantar sama ini cara mau dibuka tempat wisata gimana kalau kata pemerintah sih tujuannya emang seperti itu tujuannya buat dibuka wisata awalnya sih dari anak-anak sub-Karang-Karang-Karang-Karang yang ingin membuka tempat wisata alhamdulillah ada dukungan dari pihak desa tapi itu juga udah melihat mereka cukup semangat sekali ya sangat semangat sekali dan sangat menjaga sekali tempat ini bagus jadi Kang tadi siap nih buat datang para wisatawan nanti ke sini siap apa aja yang sudah disiapkan nih untuk sementara mah ya gimana apa menggapkan jalan kita buka jalan gitu ya yang yang pertama utamanya jalan dulu ini dibangun oleh desa tapi yang lakukannya warga masyarakat ya ya mudah-mudahan tempat ini ramai tapi masih terjaga alamnya ya begitu tadi lihat dengan ada sampah plastik Wow bersih sekali tempat ini pokoknya ya walaupun ada beberapa pohon yang sudah tumbang yang nanti kedepannya bisa ditanam lagi gitu ya supaya terstarik Oke lanjut nih dengan pertanyaan saya eh mudah-mudahan tempat wisata ini ramai ya nanti ya amin saya mau tanya teman saya nih Tuhan itu menciptakan manusia manusia dan seisinya termasuk yang tidak dapat terlihat oleh kita emang-emang Dari Kang Gun dulu nih ya kira-kira mbak di sana itu apa sih bilangnya energi positif dan negatifnya kayak gimana dan kalau masalah energi positif dan negatif tuh sebetulnya kembali kepada kita sebagai manusia yang sempurna tentunya kita berakal sehat kita mempunyai jiwa kesempurnaan sebagai manusia sebetulnya yang harus merawat tentunya merawat dan melestarikan ya emang dan mereka juga kita patut apresiat karena keberadaan mereka ya memang eh dalam ternakutip mereka juga ikut menjaga eh alam semesta ini dan kita sebagai manusia eh mungkin lebih lebih mempunyai rasa tanggung jawabnya mungkin gitu man yang harus dijaga dan dilestarikan poinnya sesuatu yang memiliki energi positif tetap harus direspon baik oleh kita juga ya ya dan sekarang juga sudah nampak ya masyarakat sini udah sekarang mau buka wisata nih tempatnya dijaga kalau dilihat dari negatif sih adalah pasti ada cuma dari pas bawah kita bikin kopi masih aman yang kedua yang yang kedua kita kemana ya saya lupa yang terlalu indah soalnya tempatnya yang kecurug yang kecurug ya yang kedua itu itu mungkin bukan-bukan sesuatu yang menakutan enggak cuman kan tadi Manggani sama nyebrang kan kita duluan naik ya atung ya sama Kang Hukum sama itu naik duluan terus pas udah naik di atas kan berpikirnya masih ada di bawah sempat ngeliat kebawah udah jelas kelihatan baju Manggani masih di bawah gitu oh udah berarti udah tinggal udah udah jalan ke atas pas naik ke atas ternyata Manggani aja yang Mangian udah ada di atas tadi kan bilang wah selesai ada yang mengikutin ya cuman itu aja mungkin penyambutan ya kalau keseluruhannya bisa menakutkan atau hawa-hawa gimana oke untuk eh apa ya penjagaannya ya pokoknya kita kalau kesana mah ya atau ke satu tempat manapun kita dari tingkat baik aman tuh aman ya Insyaallah mungkin pamit ya pamit nah itu lebih attitude banget ya cuma dimanapun dimanapun karena ya eh mungkin bukan mahluk mungkin ya Mereka pun pengen dihargain lah itu Oh ya jadi kita tetap aja ke tempat manapun jangan kesini mungkin dimanapun cukup ah harus kamu dulu atau minimal mengucapkan salam lah gitu ya oke dapat poin kita sesama manusia saling menghormati sesama mahluk yang tidak dapat terlihat oleh kita pun kita saling menghormati jaga alam ini untuk selestarian hati-hati Aki Lomba Gaya undur helang hahaha sebat Duls hahaha nah temen Aki Aki Lomba Gaya kalau mau ke Curug Manggu yang berada di Selasari Dusun Banjarsari Kabupaten Pangandara nih sama orang ini ada saya Kang Tony ini Kang Oyi hubungi tuh bisa diantar sampai lokasi saya eh bagus banget ya saya nak Terima kasih.